Intro Sobat Shalom, harapan akan lahirnya perdabantuan hukum bagi masyarakat miskin di Halmara Utara semakin menggemah di kalangan masyarakat yang tergolong berokonomi lemah. Mungkin karena kelompok masyarakat ini tergolong sangat rentan mengalami perlakuan semena-mena dari aparat penegak hukum saat tersangkut kasus hukum, akibat tidak bisa didampingi pengacara karena ketidakadaan biaya membayar jasa pengacara. Keinginan akan lahirnya peraturan daerah bantuan hukum di Halmahera Utara ini kembali lagi disuarakan oleh dua orang ibu rumah tangga yang berasal dari desa Kokotajaya dan desa Ruko Tobelo Utara. Ibu Ayumi Geras, warga Kokotajaya kepada wartawan Salomnyus Bartolomeus Londo Jumat 8 April pagi di kediamannya mengatakan sangat bersyukur mendengar kabar adanya inisiasi yang dilakukan LBH Rakyat Halut yang mendorong pemerintah kabupaten dan DPRD Halmahera Utara mulai menyusun dan merancang lahirnya ramperda bantuan hukum ini. Sebagai masyarakat dengan latar belakang ekonomi kurang mampu Ibu Ayumi Geras merasa senang saat ini sebab ia yakin jika suatu saat nanti ada anggota keluarganya yang tersangkut kasus hukum maka akan ada pengacara LBH Rakyat Halut yang siap mendampingi dengan cuma-cuma tanpa harus membayar jasa pengacara. Kami masyarakat yang tidak mampu meminta kepada pemerintah daerah dan DPRD agar segera membuat perda bantuan hukum karena perda bantuan hukum sangat membantu kami apabila kami tersentuh hukum. Hal senada diungkapkan oleh Ibu Meilan Kantohe warga desa Ruko kepada Salomnyus di hari yang sama. Ia berharap agar dalam bulan April atau Mei tahun ini DPRD Halut sudah bisa bersidang membahas perda yang sangat menjadi kebutuhan masyarakat Halmahera Utara ini sehingga tidak ada sikap menganaktirikan sebagian masyarakat yang tidak mampu membayar jasa pengacara saat mereka tersangkut masalah hukum. Kami masyarakat tidak mampu mendengar DPRD akan bersidang di bulan April atau Mei tahun ini untuk itu tipikan pesan agar jangan anak pilihkan kami segera sakan berda bantuan hukum kami kawal sampai di sakan. Kedua ibu rumah tangga yang mengaku kurang berpendidikan dan sama sekali butuh hukum ini menyampaikan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada pemerintah daerah Halut dan Ketua DPRD Halut Janli Skitong serta anggota dewan lainnya yang sudah mulai melakukan pembahasan rancangan perda ini sembari kedua ibu rumah tangga ini berharap agar secepatnya perda tersebut disakan. Dari DPRD Halut Janli Skitong Emanilo melaporkan untuk Shalom News. Terima kasih telah menonton!